Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel Kita langsung mulai saja di slide selanjutnya Slide yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian mesin diesel Jadi mesin pemacu kompresi atau yang biasa dikenal sebagai mesin diesel adalah salah satu mesin dengan jenis pembakaran dalam Maksud dari jenis pembakaran dalam ini adalah sumber tenaganya itu berasal dari dalam pembakaran di dalam ruang bakar Jadi pembakarannya itu terjadi di dalam ruang bakar Selanjutnya, di mana dalam proses pembakaran tidak menggunakan gusi Melainkan dengan panas kompresi yang terjadi dalam ruang bakar Jadi pada mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin yang dalam penyalaannya itu membutuhkan busi sebagai pemantik dalam proses pembakaran Kalau mesin diesel dia hanya membutuhkan panas kompresi untuk menjadi energinya Selanjutnya, mesin diesel ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 Dan kemudian dipatenkan pada tanggal 23 Februari 1893 Jadi nama mesin ini diambil oleh penemunya sendiri Nama akhirnya yaitu Rudolf Diesel Mesin diesel memiliki predikat efisiensi termal terbaik Baik dalam pembakaran luar ataupun pembakaran dalam lainnya Mesin diesel mempunyai versi 2 tak dan 4 tak Jadi kenapa mesin diesel ini memiliki predikat efisiensi termal terbaik Karena mesin diesel ini mempunyai rasio kompresi yang sangat tinggi Dalam pembakarannya juga terdapat 2 versi di mesin diesel ini Ada versi 2 tak dan versi 4 tak Kalau versi 2 tak dia melalui 2 langkah Yaitu yang langkah pertama adalah hisap dan kompresi Lalu yang kedua adalah langkah usaha dan buang Kalau yang 4 tak itu akan mengalami 4 langkah Mulai dari langkah pertama yaitu hisap, kompresi, usaha, dan yang terakhir adalah buang Awal kali mesin diesel dibuat ini untuk menggantikan mesin uap Kemudian pada tahun 1910 Mesin ini digunakan untuk kapal, lokomotif, truk, dan alat berat lainnya Kemudian pada tahun 30-an barulah mesin diesel ini digunakan untuk mobil ataupun kendaraan lainnya Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa komponen yang terdapat pada mesin diesel Sebenarnya banyak komponen yang terdapat di mesin diesel Tapi ini hanya bahas beberapa saja Kita bahas 6 komponen dan 3 sensor Kita bahas dulu yang komponen Yang pertama ada piston, roda gila, full tank, poros engkol, blok silinder, dan boss pump Kita mulai dulu dari piston Piston ini yang ada di tengah ini Piston ini merupakan komponen yang sangat penting Karena berfungsi untuk pemompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar Piston ini bekerjanya itu naik turun untuk mengubah energi mekanik dari bensin menjadi energi termal yang dibutuhkan Lalu yang kedua adalah roda gila Roda gila ini terbuatnya dari baja Untuk bobotnya bisa disesuaikan Nah fungsi dari roda gila adalah menjaga stabilitas perputaran pada mesin Jadi jika mesin mulai bekerja dan berputar Maka stabilitasnya akan dijaga oleh roda gila Yang ketiga, full tank, bisa tertembak dari nama dan gambarnya Yaitu tempat penyimpanan bahan bakar Atau tempat penampungan bahan bakar Yang keempat adalah poros engkol Nah poros engkol ini merupakan komponen yang cukup vital Karena poros engkol ini merupakan poros utama dari bergeraknya piston Jadi kan piston naik turun Nah untuk bergerak itu, dia butuh poros engkol di bawahnya untuk menggerakkan Nah kalau tidak ada poros engkol, maka piston ini tidak bisa bergerak Kemudian yang kelima adalah blok silinder Blok silinder itu sama seperti yang ada di piston ini Yang ini Ini kalau yang digambar piston ini seolah-olah dibelah dua aja Biar ketahuan blok silindernya Jadi blok silinder ini merupakan tempat dudukan dari piston Untuk lubang-lubang yang ada di blok silinder ini Disesuaikan oleh ukuran pistonnya masing-masing Lalu yang terakhir Komponen terakhir, yang keenam Adalah bos pump Jadi bos pump ini merupakan komponen yang cukup identik dengan mesin diesel Karena berfungsi sebagai penekan bahan bakar ke injektor Dan kemudian dari injektor akan dikabutkan atau disemprotkan ke dalam ruang bakar Selanjutnya, kita ada tiga sensor yang ada di mesin diesel Tepatnya di penyalurannya Yang pertama ada sensor mass air flow Yang kedua ada intake air temperature Dan yang ketiga adalah total position Yang pertama dulu kita bahas adalah sensor mass air flow Jadi sensor mass air flow ini adalah sensor yang mengukur banyaknya udara yang masuk ke dalam ruang bakar Kalau yang kedua, yaitu yang intake air temperature Ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar Jadi kalau udara masuk ke dalam ruang bakar Itu akan dideteksi oleh sensor mass air flow Dan untuk suhunya, dia akan dideteksi oleh intake air temperature Kemudian yang terakhir adalah total position Jadi total position ini mendeteksi bukaan total dari valve-nya Jadi ketika total valve terbuka, yang mendeteksi adalah total position Oke, selanjutnya Di inti materinya yaitu sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel Jadi kita sudah memiliki skema tentang sistem penyaluran bahan bakarnya Jadi kita mulai dari bahas komponennya dulu yang tertera di gambar ini Mulai dari yang pertama aja, kita yang dari bawah yaitu adalah full tank Sudah saya jelaskan tadi di awal kalau full tank adalah tempat penyimpanan atau penampungan dari bahan bakar Biasanya bahan bakarnya itu solar Terus naik ke sini, ini ada namanya feed pump Feed pump ini berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tanki Kemudian yang panjang ini namanya priming pump Jadi kalau priming pump itu berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya udara yang terperangkap dalam sistem pembakaran Atau biasanya disebut dengan udara palsu Kemudian yang bentuknya seperti galon ini adalah filter bahan bakar dan water sedimeter Jadi kalau filter bahan bakar ini berfungsi untuk memisahkan bahan bakar dari kotoran Dan kalau yang bawah ini, water sedimeter memisahkan air dari bahan bakar Juga kalau misalkan di water sedimeter, dia ada keran kecil disininya, di bawah Nah, biasanya kalau air tersebut sudah mencapai titik batasnya Akan ada peringatan di dashboard yang menandakan keran ini harus dibuka dan air harus dikeluarkan Lalu yang ketiga ini yang cukup besar, nah ini adalah boss pumpnya Boss pump ini berfungsi untuk memompah bahan bakar dengan tekanan tinggi ke nozzle atau ke injektor Juga boss pump ini berfungsi untuk mengatur waktu penginjeksian pada bahan bakar Lalu yang terakhir ini komponennya yaitu adalah injektor atau nozzle Injektor atau nozzle ini berfungsi untuk mengkabutkan atau menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar Untuk menuju ke dalam nozzle atau injektor ini, kita melewati saluran yang merah ini Nah, saluran yang merah ini namanya adalah delivery line Ini namanya delivery line yang artinya adalah selang pengiriman bahan bakar ke injektor Sedangkan yang selang warna kuning ini, saluran yang warna kuning adalah full return line Jadi full return line ini adalah selang pengembalian sisa dari bahan bakar Kita masuk saja ke tentang sistem penyalurannya Yang pertama mulai dari full tank Full tank ini ada isinya ya, bahan bakar solar Kemudian bahan bakar disisa naik oleh feed pump Jika dalam bahan bakar terdapat udara, maka udara akan keluar melalui priming pump Dan bahan bakar terus mengalir menuju ke filter bahan bakar dan water sedimenter Jika bahan bakar sudah bersih dari kotoran dan air Maka bahan bakar akan melanjutkan pengalirannya, penyalurannya menuju ke bospam Di bospam ini bahan bakar nantinya akan dipompa dengan tekanan tinggi Untuk mengalir ke injektor atau ke nozzle Dia mengalir melalui delivery line untuk injektornya Nah, kalau bahan bakar sudah sampai di nozzle Dan sudah cukup untuk menekan pegas pada nozzle Maka nozzle ini akan membuka dan akan mengkabutkan atau menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar Nah, jika dalam proses penyaluran ini terdapat tisa bahan bakar pada injektor atau nozzle Maka bahan bakar akan kembali ke full tank melalui saluran yang warna kuning ini Yaitu full return line Full return line akan kembali menuju ke full tank Dan sampai di full tank, bahan bakar akan diproses untuk penyaluran selanjutnya Seperti itu sistem penyalurannya Lanjut, yang di slide selanjutnya Yaitu ada skema yang tadi Cuma kan kita tadi bahasnya yang warna merah-merah ini Tulisan keterangan merah Nah, kita akan bahas keterangan yang warnanya hitam-hitam ini Mulai dari pegas peluger dulu Jadi, pegas peluger ini kerjanya naik turun Untuk mengkompresi bahan bakar solar dengan tekanan tinggi menuju ke delivery valve Di mana delivery valve ini adalah penghubung pegas peluger dengan delivery line Jadi, dia akan melewati delivery valve nantinya Kemudian ada cam Cam ini adalah yang menggerakkan si pegas peluger ini naik turun Jadi, kalau tidak ada cam peluger ini tidak memungkinkan bisa bekerja dengan baik Lalu, yang satu set ini Ini, ini namanya governor Di dalam governor ini ada namanya flyway Tension lever Nah, tension lever ini fungsinya sebagai penghubung ke kiri atau ke kanannya pompa injeksi Lalu, di control lever Control lever ini merupakan penghubung pedal gas Lalu, ini delivery valve Delivery valve itu adalah katuk lewatnya bahan bakar bertekanan tinggi Menuju delivery line dan kemudian ke injektor Yang selanjutnya itu ada control rack Control rack itu adalah tuas kecepatan Kemudian, ini peluger sama saja dengan pegas peluger Lalu, peluger barrel Peluger barrel ini merupakan bodinya Lalu, yang adventure ini Yang bulatan ini adalah sumber gerakan pada mesin Jadi, sumber pergerakan di dalam mesin itu ya asalnya dari adventure Ini ada juga injection pompa assembling Yang itu tuh sama aja sama bos pump Cuma itu pakai bahasa inggris saja Oke, untuk selanjutnya itu adalah keuntungan dari mesin diesel Ada beberapa keuntungan yang sepertinya kita harus ketahui Yang pertama adalah mesin diesel itu irit bahan bakar Kenapa? Karena mesin diesel ini tingkat kompresinya tinggi Dan dia pun dalam proses pembakarannya Menggunakan penginjeksian oleh nozzle itu Atau injektor Jadi, dia lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya Kemudian, torsi yang besar Jadi, maksud dari torsi yang besar adalah Kemampuan menggerak kendaraan dari posisi diam Ke bergeraknya itu cukup besar Lalu, yang ketiga Perawatan yang mudah Nah, nggak seperti dengan mesin bensin Yang mungkin perawatannya cukup spesifik Apalagi ada busi sebagai pemantik penyalaan dalam proses pembakaran Nah, jika di mesin diesel Dia tidak terlalu sulit perawatannya Memang ada beberapa yang harus diperhatikan lebih Tapi, tidak sebanyak dengan mesin diesel Tidak sebanyak dengan mesin bensin Lalu, yang keempat adalah Minim kelistrikan Karena mesin diesel ini nggak pakai busi Untuk proses penyalaannya dalam pembakarannya Jadi, si mesin diesel ini Lebih minim listriknya Karena dia hanya menggunakan panas kompresi Untuk melakukan proses pembakarannya Lalu, yang kelima adalah tahan air Tentunya, karena mesin diesel ini Kelistrikannya minim Jadi, otomatis kalau terkena air Itu tidak terlalu dikhawatirkan Berbeda dengan mesin bensin Jika terkena air Dia akan pakai busi Nah, itu mungkin perlu perhatian yang khusus Untuk businya juga Karena pakai kelistrikan yang cukup banyak Nah, kalau mesin diesel ini Nggak terlalu khawatir Karena dia kan pakenya panas kompresi Untuk pembakarannya Bukan pakai busi Nah, sudah selesai Kita sudah berada di ujung materi PPT juga sudah selesai Saya mohon maaf Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi Ataupun kekeliruan dalam penyampaian Tentang bagaimana sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel Saya juga mohon maaf Bila dalam penyampaian materi kurang jelas Kurang lebihnya Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya